Intro Hello everyone, welcome back with me and the ninja case And we are the earth Intro 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 Ok guys, jadi ini sini Jack guys Akhirnya semua udah kelar di chat Kita tinggal rakit-rakit Dan spare partnya beberapa udah dateng Spare partnya udah dateng-dateng Wih, air 86 nyala Jadi ini pertama Packing-packing mesin semua udah dateng Udah baru semua Terus blok-bloknya semua segala udah kita cat Karburator udah dibersihin Kabel kopling, kabel gas semua udah baru Jadi tinggal di rakit-rakit aja Terus ini Tabung oli samping sudah baru Tinggal tunggu Tabur radiator Lalu lampu-lampu juga Tinggal lampu depan Pokoknya ini tinggal bagian Daerah sini Yang belum bagus Jadi belum dipasang nanti Nah sekarang tuh gue pengen iseng coba Untuk ngerakit Dengan kesotoyan gue Jadi kita rakit dulu semua Pertama mungkin yang paling keliatan ya Tangki ya Tangki Ini kita pasang dulu aja Ini kita gak usah Kenceng-kencengin dulu Nanti dicolok-colokinnya terakhir Sama sang ahli Karena motor Alvin ya bukan motor gue Jadi gak berani gue Jadi kita coba test fit dulu aja Pertama ini tangki ya Kita test fit Oke Fit it right up Mantap Terus Disini ada tutup tangkinya Ini baut-bautnya masih dipasangin Biar gak hilang kemarin Jadi kita lepaskin dulu Baut-bautnya kita lepaskin Dan baut kemarin gue ada yang baru Gue punya tutup tangki Satu lagi harusnya Yang Apa tuh kan merknya ya Kemarin yang hitam tuh Nah itu ntar Buat disini aja Tapi ini buat orient sih Jadi mungkin gak dipakai Oke Karetnya Karetnya Pas datang karet-karet sih Bunya karet gak ya Oke Kita coba dulu aja Ini disini Pertama diiniin dulu Oke Kenapa miring Kita lepaskin ke baut-bautnya Oh gue lupa begini masang ya Maka belum guys Gak pake yang ori Oke Terus ini tuh pake kunci L Kita langsung pake kunci L aja Aduh Kita pasang disini Oke Bisa kenceng-kenceng dulu Ini cuma Balik lagi tes fitting Nanti yang kurang-kurang Jadi ketahuan guys Kalau gak gini Kita gak tau-tau Dan motornya gak kelar-kelar Jadi ini gue Nge-chill dulu Kita pasang-pasangin Nanti jadi di Before dan afternya Udah kelihatan ini motor gitu Ya iyalah ya Masa sepeda Oke Kita tes fit dulu Jadi pas lagi motor gue Juga kayak gini Kita pasangin Lepas lagi Pasangin Jadi ketahuan gitu Yang kurangnya Apa aja gitu Jadi gak beli ke much juga Belinya Misalnya Oh ternyata ini masih bagus Yaudah Gak bisa dibeli gitu Ini kita tutup dulu Set Dan ini Kunci jadi dua ya Karena ini kunci kontak juga baru Dan kunci ininya Harus dipake buat tutup tangki Karena lagi Vespa aja udah berapa kak 8 ya Per hari ini udah 8 Vespa Jadi ini Entah kenapa di bengkel lagi banyak banget motor nih Tuju Tuhan lah Oke Sekarang ini untuk tangkinya Kita pasang Ini bautnya dapetnya begini ya Ini nanti kita beli yang baru dulu Ini buat sementara Biar ketahuan Dan bisa pasang jok Joknya juga belum dibungkus lagi Tapi ini kita coba dulu Kita sekarang duduk dulu guys Duduk kita mau pasangin Lampu belakang Oke Jadi ini lampu belakangnya ini Bodinya dulu kemarin dicet Ini udah dicet ya Kita lapin dulu nih Birunya gue suka banget Gila keren banget Birunya Dan ini ada karetnya udah dipasang Kita lap dulu Lampunya tadi udah gue lap Lap lagi deh Oke Terus kita pasang Jadi lampu tuh Emang pasangnya di bodi Eh Kok gue bego Enggak salah Ini soketnya Kita cari yang gedenya Disini Kita puter Nah ini disini nih Si Lampu-lampunya itu disini nih Bautnya Apa dibaut Disini ya Disini nih Nah Gitu Terus Ntar disini tuh Buat Sparkboard Ini buat sparkboard Ini buat lampu Lampunya disini Gitu Jadi kita langsung cari aja Baut 10 Nanti kita sekalian ketahuan nih Oh lampu belakang Kayak gini kan harus dibesihin lagi Dirapihin Dalamannya dicuci semua Jadi ketahuan Tapi kalau gak dirakit Ya udah begini-begini aja Montor aja gitu Jadi nih Kita tes fit semua Oke Terus kalau udah gitu Bodinya kita pasang Bodinya gak usah kenceng-kenceng dulu ya Karena Aduh Ini gak apa lagi Karena biar Lampunya bisa ngikutin ke bodi Dan kita tahu nih Ini kan bodinya disini Bautnya Nah Kita gak lupas tuh Apa ya Kita cari tahu guys Tenang Oke Nemu bautnya yang benar Kita pasangin ke sini Ini tuh setahu gue buat sparkboard ya Jadi lampunya harusnya disini Udah benet Dan ini kok ngepeng-peng-peng-peng Oh my god Tapi gue seneng banget Karena Jadi gak bosen gitu Biasanya Lihatnya mobil Rode empat Rode empat Ini udah Rode dua Oke Kita coba masukin lagi Ini harusnya ada dudukannya Cuman udah patah ya Iya Oke Nah Terus nanti bautnya lagi disini Disini nih Jadi Oke lampunya udah ngepas ya Bisa dilihat Kita pasang Baut lagi Disini Jadi ini karena Doski Bautnya pada hilang nih Jadi banyak pake ring Harusnya pake karet-karet Terus dikasih O-ring lagi Ini kagak ada karetnya Jadi buat sementara dulu Ini jadi kan ketauan lagi nih Beli karetnya empat Karet tangki Banyak ya belanjanya ya Semuanya Semuanya Jadi Tapi ini Kalau kaki-kaki dan bagian sasis Udah pada baru Dan ini kenal pot juga udah dicat lagi Dan yang tadinya bobokan itu udah Dibobokan udah ganti kenal pot Untungnya gue pas beli binja tuh Kenal potnya standar Ga dibobok Jadi aman Gak usah beli bodi dulu Kata gue Kita coba dan Ternyata masih Bagus banget Gak apa kenal pot gue tuh Masih bagus banget Cuman Diperlu dipoles Sama dikotok dikit Jadi gak usah beli Kenal pot Yoi Jadi biar bagus aja gitu Oh iya by the way Ini semua baru nih Tutup-tutup Buat Baut string arm Baut shock Ini semua baru Kalau ini dicat Jadi yang baru tuh ini nih Sama tabung-tabung Jadi Gila Harusnya gue segini niatnya ya Untung Agung Ninja ya Tabung baru tuh Ngeliatnya enak banget Gue berasanya sih Pengen gak usah pake tabung Apa gak usah pake bodi samping Jadi kalau begini Karena tabungnya rapi banget Begitu guys Jadi walaupun gak terlihat Tapi itu penting Kebalik kampret Terlap dulu Sorry mas kita Oke Ini bodi sih Bodi berarti udah semua ya Oh iya sama ini sparkboard guys Ini sparkboard karbon Nanti gue liatin Sama side Side skirt Side skirt Bodi samping Karbon Gokil nih pokoknya Oke Jadi ini setelah gue sih Harusnya pake kunci Kuncinya digerakin Nah kuncinya tuh berarti Pake yang mana ya Ini apa Oke Masuk sini Ini ke tangki Dan ini kita puter Jadi deh kok Keren Hehehe Boy Oke Jadi Jadi ini udah gue pasang semua yang biru-birunya Keren banget Gue suka banget Motornya seger banget Al-86 nyala guys Udah beres Tinggal diambil Lama owner Udah mantep banget Jadi udah Keren Al-86 Nah ini Yang tadi gue bilang Bugboard depan Karbon Kita yang force Karbonnya Udah force Karbon Terus Ini si sayap Victor Karbonnya Di sini Karbon juga Nanti kita tinggal finishing Dudukannya udah jadi Ini tinggal kita poles Dan kita hitam-hitamin dikit Keren banget Gue suka banget Sayap Victor Gak tau kenapa Gue demen banget Oke Selanjutnya Harusnya sih Pasang ini ya Buat dudukkan speedometer Cuman gue lupa nih Yang ini apa yang ono Masuknya Jadi Speedometer udah Dipasang juga Ini speedometernya Gitu Gokil Keren-keneran gak sih Suara gue Takutnya gak keren-keneran Jadi Ini 30 meter Lampu Itu nunggu Bracketnya baru soalnya Jadi kita gak bisa pasang dulu Paling yang bisa dipasang lagi Adalah Ini nih Gak bisa juga Udah jelek Udah Berarti tinggal nunggu spare part lagi Yang pasti Ini bodi-bodi udah Keren banget Ini bodi gue udah Suka banget Sasis semua clean Blok dicet Semua clean Kabel-kabel gas Kabel kopling baru Jadi ini semua Bersih banget Gitu Jadi ini kita tinggal nunggu spare part Beberapa lagi Motornya jalan Dan mungkin lampu depan Itu juga Harus ditunggu Yang pasti sih Kalau buat nyala nih Satu-satunya udah bisa Tapi emang Sayang aja Tabung baru lah Langsung diisiin Olis samping Terus dihidepin Jadi gak diisi dulu Jadi ya gini Gimana mau kalian warnanya Strippingnya Kita udah beli Yang asli Asli buat motor ininya Dan period koreknya Ini warnanya emang kita segerin Jadi Lebih terang aja gitu Kalau di Victor S gue digelapin Kalau ini diterangin Jadi motornya lebih mencerang Apalagi temenin sama pelaknya nih Jari-jari tapi super lebar Ini keren banget Dan bannya juga V-rally Keren banget Pokoknya ini project Alang-alang kelakon Tapi Jadinya wokil Oke Jadi buat yang Kepok-kepo Langsung cek aja Tujuh Instagram kita Linknya ada di sini Jangan lupa juga subscribe Dan komen Dan Air Vision 2 Earth Industry Di Shopee lagi Cashback Rp 25.000 Langsung cek aja Hari ini udah ada yang beli Berapa banyak tuh Dapat cashback 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 mulu Dan itu Kuotanya terbatas Kalian cek aja Kuotanya tinggal berapa Nah udah banyak banget Sampai lupa Kuotanya berapa Oke jadi mungkin Udah kebacuan Banyakan bacet gue ya Jadi Ya gini motornya Menurut kalian gimana Comment aja Jangan lupa Dan Mau request motor apa Yang dibahas lagi Silahkan Mungkin R1 ya Belum di vlog ya Nanti Kalian ayo Commentin aja Biar Alvin ngevlogin R1 Langsung aja Oke Jadi turun-tupi Giliin dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Dadah Sub indo by broth3rmax